Panjang gak perjalanannya untuk jadi seorang putri Indonesia lingkungan? Boleh dong dispil dikit? Oke, waktu itu aku berencana untuk S2 dulu sih, Kak, sebetulnya. Tapi seiring berjalanan waktu, aku berencana ikut putri Indonesia memang dari kecil, cita-cita dari kecil. Tapi tidak menyangka waktunya itu akan ikut tahun ini. Waktu bulan Desember itu aku merasa kayak banyak tanda-tanda yang untuk mendorong aku ikut daftar putri Indonesia gitu. Jadi akhirnya waktu itu aku mikir yaudahlah coba dulu gitu. Tapi dengan tekun juga gitu, dengan sungguh-sungguh. Alhamdulillah kok jalannya dibukakan terus ya. Jadi aku semakin pede dan semakin yakin kalau memang ini jalanku dan waktunya yang tepat gitu. Jadi putri Indonesia itu adalah impian dari kecil? Dari kecil. Kenapa? Karena suka pake kerang mungkin. Mimpi semua perempuan kayaknya ya. Tapi waktu itu aku terekspos karena kakakku suka nonton putri Indonesia. Ibu juga suka gitu. Lihat di TV dan jarakku cukup jauh sama kakakku. Jadi waktu itu aku masih kecil ngeliat putri-putri yang ada di TV. Mereka gak cuma cantik tapi mereka berani dan punya value. Dan apapun yang mereka ucapkan itu sangat menginspirasi. Jadi dari situ aku pengen jadi salah satu bagian dari keluarga besar putri Indonesia. Gue tanya deh satu putri Indonesia yang jadi favorit seorang Sofi Kirana. Wah pertanyaan yang sulit. Karena masing-masing punya value-nya. Tapi siapa yang kira-kira semuanya pasti punya kelebihan masing-masing. Tapi kira-kira di masa kecil seorang Sofi Kirana. Siapa nih yang paling keren banget sih ini orang? Untukku Mbak Artika. Mbak Artika Saridevi. Itu bener-bener betul. Putri Indonesia 2004 ya? Iya. Perjuangannya untuk menjadi Miss Universe. Dan menjadi placement pertama bagi Indonesia itu sangat luar biasa. Jadi respet besar buat Mbak Artika dan para putri lainnya. Kusus tujuh juga sama lu. Oh ya? Selain karena berasal dari daerah yang sama sama gue. Oh iya bener-bener. Iya bener. Gak boleh hitung. Juga apa ya? Make it history lah. Waktu itu kan kemudian untuk pertama kalinya setelah sekian lama kita gak ngirim delegasi ke Miss Universe. Betul. Artika Saridevi datang dan place. Wow keren banget. Rinding. Tapi sulit gak sih perjuangannya untuk menjadi seorang putri Indonesia? Jangan jadi putri Indonesia lingkungan deh. Oke jadi finalisnya dulu. Sebenernya ya. Karena kan harus semuanya totalitas dan paripurna gitu. Tapi aku bersyukur karena aku banyak belajar dan menjadi versi diriku yang lebih baik lagi melalui putri Indonesia ini. Artinya proses itu tidak dilakukan sebelum. Bahkan dilakukan di saat seleksi gitu ya. Iya betul. Terima kasih.